hai 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 kakak Bel nangis-nangis terus cepet tua makan hai 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 jangan marah-marah cepet tua hai 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 saya farm Hai jadi nanti masih makan ayam ya belanja di grocery terus mandiin sapi kasih makan sapi makanan pertama dek berasa susapi oh like komentar yes well kalau begitu langsung saja kita menuju ke lokasi tempat bermain yureka ini dia udah nggak sabarkan nih buat kalian semuanya ya hai 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 satu anak 220 kalau tambah ekstra pendanti 110 makbuli total 500 ini totalnya 550.000 Hai nah tiket dikit yureka akfam ini terdiri dari dua ya kita pesennya dua atas nama Karabel dan Keizarro 220.000 x2 plus tiket pendamping 110.000 kalau weekday ya Jadi totalnya 550.000 ujiannya terdiri dari dua-dua batuk pertama kita taruh dulu sepatu di shoes locker yang emang udah disediakan sama yureka biar lebih bersih ya habis itu anak-anak dipakein apron untuk menjaga bajunya tetep bersih keluar dari situ terus anak-anak juga disuruh nonton dulu mengenai peraturan yang ada di yureka apa aja kegiatan yang mereka lakuin disana dan lain-lain terus ada yureka cafe juga jadi buat kita yang nunggu bisa sambil nongkrong nongkrong nah pertama anak-anak masukin kayak farm sapi disitu mereka belajar untuk ngasih makan sapi mandiin sapi dan memerah susu sapi disitu banyak juga ngebriefing apa aja kegunaan sapi kayak manfaatnya buat kita disitu juga mbaknya interaktif banget ada tanya jawab tanya jawab sama anak terus ada kobarnya jadi kayak ada kandangnya disitu mbaknya nanya kayak misalnya ini apa mana jadi telunjuknya gitu jadi kayak ya kayak Zaro yang mungkin karena masih kayak susah ngasih tau telunjuk sama itu dia bisa ngomong disitu juga di depan ada penjelasan kayak waktu main disitu sekitar 15 menit maksimal anak yang ada di dalam berapa ini ceritanya mereka lagi feeding sapinya dikasih makan ditanya sapi makannya apa rumput akhirnya mereka disuruh ngambilin rumput buat kasih makan ke sapi-sapinya gitu terus setelah selesai ngasih makan rumput nah itu kayak Zaro udah mulai duluan tuh dia udah mulai sikat-sikat sapinya karena mbaknya bilang sapi itu juga harus dimandiin jadi mereka dikasih kayak semacam sikat mulai kayak nyikat-nyikatin sapinya dimandiin giginya disikatin kata mbaknya suruh sikatin giginya sapi juga ya kan terus karena emang sapi menghasilkan susu disini anak-anak juga diajarin memerah susu sapi dan ini akhirnya keluar beneran loh teman-teman akhirnya mengalir di wadah yang emang udah disiapin sama yoreka ini gitu mereka sudah mencet-mencet-mencet sampai susu sapinya keluar nah setelah udah selesai anak-anak udah disiapin buku dari awal mereka tuh dapet apron sama buku di buku itu kalau mereka udah selesai mereka bakal dapet stempel yang menandakan kalau mereka udah bekerja dengan baik di tempat susu sapi setelah pindah ke permainan selanjutnya yang kita lihat ini ada cheese factory dari sebelumnya mereka pasti disuruh cuci tangan dulu pakai hand sanitizer sama mbaknya terus disini anak-anak mulai kayak belajar dikasih tau jenis-jenis keju keju ada apa aja cara pembuatan keju cara memproduksi keju dan lain sebagainya kayak pertama di video ini kayak anak-anak tuh lagi diajarin buat apa ya mengayah mengayah mengoyak ya pokoknya itulah kayak bahannya yang membuat cheese itu di ayak-ayak dulu setelah itu mereka juga diajarin nah ini tuh kayak sebenarnya pakenya playdoh ya pakai playdoh diajarin kayak motong-motong kejunya jadi segitiga terus setelah dipotong ini lagi dipencet-pencet gitu biar gepeng kayak kita lihat di video terus abis dipencet-pencet kuning-kuningnya itu buat motong membentuk segitiga karena mungkin emang kayak kita tahu ya keju kan bentuknya segitiga tuh kita lihat karabel udah sukses walaupun dengan dibantu kalau kezaro ya suka-suka dia ada bentuknya apa tuh anak-anak diajarin motong pakai pemotong yang emang udah disediain gitu nah setelah dari situ mereka juga bakal dapat stempel lagi setelah selesai dari tempat keju mereka ke chicken farm di chicken farm ini anak-anak juga dijelasin untuk kayak kasih makan ayam ayamnya bisa gerak tuh lucu kan ya kan nah tapi kezaro tuh kayak nggak puas dia tuh pengen feeding langsung ke mulut ayamnya maminya ngeri dipatok ya kan kalau beneran nah terus nanti dia kasih tahu tuh kalau emang ayam itu menghasilkan telur di sini juga di kasih tahu ada telur yang warnanya coklat itu artinya telur ayam negeri kalau yang putih telur ayam kampung di sini juga diajarin cara membedakan telur yang udah busuk sama yang belum direndam di air kayak yang tadi dilihat di video barusan tuh mereka dapat stempel gambar ayam setelah selesai dari tempat ayam mereka membuat sosis nah di tempat sosis ini anak-anak diajarin caranya dari awal kayak dagingnya digiling dulu gitu pertama mungkin sebenarnya sih bisa aja digiling langsung ya kan tapi karena bakal berat jadi harus dibagi-bagi dulu dibagi-bagi nah jadi tiga bagian kecil setelah dibagi jadi tiga bagian kecil dimasukin ke alat penggiling disitu digiling supaya hancur dagingnya gitu nah karena ini agak berat jadi ya dan Kezaro muternya ke kanan ke kiri kanan kiri ujungnya nggak ke giling jadi Mami bantuin deh setelah selesai digiling dibumbuin sosisnya dibumbuin pakai mainan salt sama paper kayaknya deh itu terus udah gitu dimasukin ke alat pencetak diputer-puter supaya jadilah bentuk sosis gitu semua masing-masing anak yang ada di sini tuh disuruh muter sendiri setelah itu sudah jadi dimasukin ke dalam wadah di kukus sosisnya ini di kukus dulu gitu akhirnya sampai akhirnya ntar jadi sosis setelah selesai juga anak-anak dapet stick eh stempel lagi nah selesai dari tempat sosis next mereka menuju ke sheep barn tandang domba disitu mereka diajarin dia dikasih tau gitu loh kalo kegunaan domba nah disini dikasih tau kalo kegunaan domba maksudnya keuntungan eh apa ya manfaat manfaat bulu domba ya kan gantian dong papi ngomong manfaat bulu domba jadi kayak bulunya itu bisa buah jadi wall gitu kan terus disini membersihkan kandang domba gitu diajarin terus domba itu ternyata harus disusuin jadi kayak tadi sebenernya ada bagian part dimana mereka tuh nyusuin dombanya gitu nah selesai dari kandang domba anak-anak langsung menuju ke mewarnai nah ini menurut gue lucu sih karena disini tuh mereka mewarnai terus hasil dari apa yang mereka warnai itu bisa masuk ke layar lucu banget nih pertama kayak Kezaro ngewarnai ini apa? kayak spidol disitu disediain ada spidol ada crayon macem macem nah gambarnya pun mereka boleh pilih kayak Kezaro gambar itu gambar cewek itu kalo Karabel gambar tiger terus mereka ngewarnain 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 ya bisa dilihat Kezaro semangat banget ya kan disitu aku namain Karabel aku kasih smiley karena mereka happy dan Kezaro gitu nah setelah selesai ngewarnain ini sama mbaknya itu di kayak dimasukin ke semacam proyektor kayaknya ya nah tuh liat tuh gambarnya tampil wow lucu banget walaupun yang punya Kezaro ambiar setelah itu mereka riding horse nah ini tuh sebenernya tadinya waktu ulang tahun anak-anak mami udah sempet mau beliin riding horse ini tapi karena ternyata Karabel susah dan dia kayak ujung-ujungnya mami capek dorongin jadi akhirnya yaudah deh daripada mami yang tambah kurus ya kan ngedorongin Karabel jadi kayaknya yaudah yang penting mereka udah pernah cobain riding horse ini ini seru juga sih sebenernya seru banget kalo Kezaro belum bisa karena masih mungkin beratnya kurang kali ya jadi pas digenjot malah gak maju deh nah tuh liat papinya akhirnya berkontribusi guys setidaknya ya kan gak main handphone terus ya kan abis itu kita langsung menuju ke lantai 2 disitu ada corn farm disini anak-anak tuh diajarin caranya memanen jagung terus abis itu mbaknya juga jelasin manfaat jagung buat kita bukan kegunaan ya guys gue udah gak salah ngomong pertama ternyata jagung itu mereka tuh kayak butuh apa ya semacam semprotan nah semprotan itu harus dipompa dulu dipompa supaya abis itu keluarnya air tuh gak yang banyak gitu loh jadi kayak jagung tuh kayak cuman disemprot-semprot airnya bukan disiram gitu setelah itu mereka diajarin caranya nyemprot-nyemprot jagung jagungnya itu mulai dipanen tuh dimasukin ke dalam ember sama anak-anak setelah dimasukin ke dalam ember kayak dikumpulin ada di satu wadah nah wadah yang kotak itu tuh dikumpulin dimasukin ke dalam situ terus abis itu setelah dari tempat ini anak-anak gak lupa di stempel juga ya terus abis itu abis dari tempat ini mereka diajak ke tempat untuk membuat popcorn karena relate ya nyambung abis mereka panen jagung jagung itu bisa dibuat popcorn mereka ke popcorn studio mereka ke popcorn studio terus disitu banyak kasih tau kalo biasanya tuh popcorn ada yang butter rasanya asin sama ada yang karamel rasanya manis ya sebenernya rasanya kan kalo zaman sekarang banyak tuh ya karena udah banyak dimodif disitu kayak juga ada alat buat bikin popcornnya nah disini seru banget nih karena anak-anak itu disediain satu bola yang dianggap popcorn warnanya orange sama yellow sama kuning nah disitu mereka harus kayak seleksi yang warnanya bola warna kuning masukin ke popcorn kuning yang orange ke popcorn orange setelah itu mereka nonton video nih tentang popcorn mungkin ya yang berhubungan dengan popcorn gitu setelah selesai mereka dapet stempel lagi yang menandakan mereka udah dapet pengalaman di tempat popcorn itu selanjutnya mereka ke Rere Market nah disini nih seru banget karena setiap anak itu harus belanja masing-masing belanja sendiri tapi belanjanya apa gak bisa sembarangan karena setiap anak tuh punya list yang emang daftar belanjanya mereka harus beli misalkan kayak kemarin tuh nah ini kayak karabel tuh beli apa sih kayak rice rice bo apa tuh kokoa ya itulah pokoknya macem-macem terus kayak Zaro disuruh beli pineapple segala macem nah selesai mereka beli nih ini keren banget karena ini konsepnya tuh waktu mami jalan-jalan emang udah ada di luar negeri jadi mereka tuh self-service mereka tuh apa sih nge-scan barang-barang belanjaannya masing-masing udah gitu langsung mereka taro di bag yang emang udah disediain dan bayar pake card karena cashless mungkin ya gitu diajarin nah jadi harus ditit gitu bunyi lucu banget setiap dimasukin kesitu barang-barangnya pasti bunyi tit tit gitu ntar totalnya berapa nah ini mereka gesek diajarin gesek nih ceritanya bayar pake credit card terus selesai dari sini mereka at least di tempat ini anak-anak tuh dapet pengalaman belanja sendiri gitu loh belanja dan belanjanya tuh disitu ya diajarin kalo ya emang belanja itu harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan jadi gak bisa macem-macem belanja gitu listnya apa ya itu yang harus dibeli gitu nah selesai dari situ mereka ke cacao tree cacao tree tuh jadi kayak mereka tuh panen coklat disitu ada pohon coklatnya ada buahnya masing-masing anak dikasih satu nah ternyata ini bagian apa sih biji coklatnya itu tuh bisa dibuka nah kayak kita lihat tuh ada bulet-bulet kecil itu ternyata harus digiling dulu dimasukin ke alat penggilingan terus anak-anak juga belajar untuk menggiling-giling biji coklatnya itu gitu nah disini kezar sama karabel rada cranky ya karena mereka tuh rebutan guys terus mungkin untuk slow sebentar anak-anak diajakin ya cuman duduk sih tapi ini lucu gitu duduk-duduk di semacam rabbit dan lain sebagainya setelah selesai dari kacao mereka langsung menuju ke coklat factory nah disini diajarin lah maksudnya macem-macem coklat coklat tuh ada dark ada white dan lain sebagainya terus disini juga ada kayak semacam coklat-coklatan adonan coklat yang dari berasal dari playdoh terus dia gitu mereka disuruh pilih mau yang mana yang chips atau yang ada yang delapan ada yang lima nah mereka kayak aduk-aduk 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 terus ini lucu banget karena playdohnya itu bau coklat jadi bahkan mami aja tuh nanya mbak ini sebenernya coklat beneran atau bukan sih bukan ibu ini playdoh gitu kata mbaknya terus kayak disitu mereka abis naro-naro coklatnya itu di tempat yang udah disediakan disitu mbaknya tuh juga mengajarin anak-anak untuk counting kayak counting sama-sama jadi kayak belajar sambil bermain gitu ada sisi edukasinya juga gitu nah ini karabel ditemenin sama papi lagi bikin coklat cookies karabel sama ke kebetulan pilihnya yang lima jadi mereka sama terus udah gitu selesai selesai pun diajarin tayyap sama mbaknya diberesin lagi semua mainan yang abis mereka mainin gitu nah disini mami selalu inget podcast jadi begitu ke Zaro buka masker mami langsung pakein lagi karena kita harus menjaga ya walaupun lagi kayak begini supaya anak-anak tetep bisa ada kegiatan dan mami juga banyak kerjaan oh gitu berarti yang belum apa aja nih? kok anak di jordan sama house office oke next time ya kalau nanti aku tinggal lagi mami tidak pelan aja gak usah cepet-cepet ternyata 2 jam gak abis ya semuanya ya belum semua guys jadi kita harus tambah 2 jam lagi 2 jam lagi? biar selesai ya? biar selesai biar abis semuanya selesai udah hehehe bye bye like, subscribe, dan komen bye 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 mwah